Divers Relawan Jokowi membentangkan sepanduk dukungan kepada pasangan calon Presiden Jokowi Rodo dan calon Wakil Presiden K.Y.H.G. Maruf Amin di kedalaman 10 hingga 12 meter di bawah air di Kepulauan Seribu. Selain pembentangan sepanduk, dukungan juga diberikan dalam bentuk pengajian bersama masyarakat di Kepulauan Seribu. Masyarakat Maritim Indonesia bersama kelompok divers Relawan Jokowi menggelar aksi dukungan kepada pasangan calon Presiden nomor urut 01 Jokowi Rodo K.Y.H.G. Maruf Amin di Kepulauan Seribu. Sekitar 30 penyelam dari divers Relawan Jokowi membentangkan sepanduk sebesar 9,3 meter di kedalaman 10 hingga 12 meter di bawah air di area perlindungan laut Pulau Pramuka. Jelas di tagline-nya itu adalah gerakan satu hati. Nah itu yang jadi tema kita. Kita selalu bikinnya gerakan. Awalnya dari donor darah dan yang kedua ini maknanya sangat jelas bahwa penyelam-penyelam itu mendukung Pak Jokowi dari mulai anggota DRJ itu dari Pulau Sumatera sampai di Papua. Sampai Merauke. Nanti rangkaiannya itu akan banyak, nggak cuma ini. Ini baru kick off-nya aja awalnya. Ya kan? Ingin kita kasih pesan ke Pak Jokowi juga. Kita semua mendukung Pak Jokowi dari darat sampai dalam laut. Ada berbagai kesulitan yang dihadapi penyelam saat membentangkan sepanduk di bawah air. Mulai dari arus yang cukup deras, jarak pandang yang minim, dan ukuran sepanduk yang besar sehingga berat untuk bisa dibentangkan. Salah satu penyelam sekaligus Ketua Masyarakat Maritim Indonesia, Tati Magdalena, menyatakan dalam proses pembentangan sepanduk di bawah air, diperlukan kerjasama dan kesatuan antara setiap anggota penyelam. Hal ini juga lah yang diperlukan dalam upaya memenangkan calon Presiden Jokowi Dodo dan Kiai Haji Maruf Amin pada Pilpres April mendatang. Kita juga salah satunya itu kenapa kita mau underwater membentangkan yang terbesar. Karena kita tahu poros maritim itu adalah program Pak Jokowi dari nawacitanya beliau. Jadi di sini kita berusaha, kita bersama-sama berusaha membentangkan. Dengan kesulitan apapun, kita itu tadi dua kali mencoba ya, dua kali mencoba, sampai yang kedua baru berhasil. Dan itu luar biasa. Artinya apa? Kita harus bersatu semua rakyat Indonesia. Ratusan warga juga menghadiri pengajian sebagai bentuk dukungan kepada Jokowi Dodo, Kiai Haji Maruf Amin. Pada kesempatan ini, perwakilan nelayan Kepulauan Seribu berharap apabila terpilih kembali Jokowi Dodo dan Kiai Haji Maruf Amin dapat semakin memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup para nelayan, khususnya di Kepulauan Seribu. Dari Kepulauan Seribu Jakarta, Ferdinand Karsten, Arija Yusman, Metro TV.